Intro Untuk takut kepada Allah, masih di poin pertama ya, ini yang agak panjang saya jelaskan tadi memang. Poin kedua untuk takut kepada Allah, kita harus yakin semuanya yang diperintahkan oleh Allah, Allah baik buat kita, yang halal itu semuanya baik buat kehidupan kita. Karena dia pencipta, dia lebih tahu. Makanankah, pakaiankah, pergaulankah, pendapatankah, semuanya itu pasti baik buat kita. Semua yang ia haramkan pasti buruk. Itu harus ditanamkan. Saya kasih contoh begini. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu, itu Allah sudah tahu ini akan berbahaya buat makhluknya. Dan Allah ciptakan untuk menunjukkan keajaibannya, bahwasannya Allah mampu mengerjakan apapun. Dan Allah kalau menghalalkan sesuatu, Allah tahu itu kebutuhan. Maka Allah jadikan itu sebagai hal yang baik buat dia. Saya angkat kisah perdebatan antara seorang sheikh di Damascus dengan seorang pastur. Pastur ini berarti dari katolik. Kalau protestan berarti pendeta. Pastur ini naik di podium, debat besar-besaran antara Kristen sama Islam waktu itu. Di auditorium yang dihadiri ribuan orang. Di kota Damascus di Syria. Pasturnya naik duluan di atas podium, sheikhnya nunggu di depan. Di bawah. Kata pastur, kalian umat Islam ini melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Nggak boleh sembah berhala. Nggak boleh sembah pohon, nggak boleh sembah batung, nggak boleh sembah berhala. Yang dianggap tidak hidup oleh mata manusia. Anggaplah batu-batu. Sementara kalian semuanya menyembah berhala. Kata pasturnya. Buktinya, kalian semua sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kan juga batu. Batu. Apa bedanya dengan patung yang dibuat? Kalau patung ini singa, itu kan rumah. Tapi sama saja batu. Ini disujudin nggak boleh. Tapi itu kok sujud boleh? Ini nggak boleh meminta menghadap kepadanya. Ini kok bisa menghadap kepadanya? Sama saja berarti. Kalian sembah berhala. Ini kalau orang belum faham pasti mengatakan benar. Nanti akan ada jawabannya. Yang kedua, kalian mengharamkan babi. Alasannya mengharamkan babi salah satunya karena babi makan kotoran. Memang salah satu penyebab. Kalau dalam fikir kita, dalam hukum fikir disebutkan babi diharamkan hikmahnya karena babi suka makan kotoran. Bahkan kotoran dia sendiri, kotoran manusia. Kalau ditaruh di depan babi itu kotoran. Maaf a'azakumullah. Dengan daging misalnya, dia pilih makan kotoran. Subhanallah. Hewan yang jorok memang kotor. Kata dia, Kalian mengharamkan babi karena makan kotoran. Saya mau buat peternakan babi terbesar di Eropa. Yang saya berikan minumannya susu, makanannya sayuran. Nggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, ayam makan kotoran. Baik. Ini dua syubhad. Yang dilempar ke umat Islam. Kalau orang awam nggak ngerti pasti susah jawabnya. Tapi subhanallah Allah siapkan para pejuang-pejuang untuk membela agamanya. Syekhnya ini senyum. Waktu dilemparkan dua. Berdiri dari kursinya di depan. Dia minta mik. Dia bilang, Pastor saya minta anda tetap di podium. Silahkan di atas. Nggak usah turun. Dan saya akan jawab sementara saya di sini. Tujuannya, Syekhnya ingin menunjukkan kepada umat Islam yang hadir di adotorium pada saat itu. Ini bukan hal yang berat. Ini hal yang ringan kok sebenarnya. Lalu sambil dijawab sama dia. Dia bilang, Kalau yang pertama anda menganggap kami menyembah berhalah. Karena kami sujud menghadap Ka'bah. Itu pemahaman yang salah. Salah besar pemahaman itu. Kami enggak pernah menyembah Ka'bah. Kami ini umat Islam sangat patuh dengan Tuhan kami, Allah. Dan kalian tahu orang-orang Nasrada Tuhan namanya Allah. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah, kami berdoa menghadap sana, itu karena adanya perintah Allah. Bukan karena fisiknya. Kalau perintah Allah sujud menghadap pohon, kami hadap pohon. Kelautan, kami ke lautan. Karena perintahnya ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Jadi bukan karena itu. Dan ada salah seorang sahabat Nabi kami bernama Umar bin Khattab yang pernah berdiri di depan Hajar Aswad. Batu yang ada di dekat pintu Ka'bah. Sambil teriak dengan suara keras berkata, Wahai Hajar Aswad. Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya lihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan menciummu. Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada kita. Hajar Aswad hanya dicium, karena itu perintahnya. Enggak lebih daripada itu. Ini sedikit saya keluar dari kisah ini, banyak jemaah kita ini aneh-aneh. Terutama subhanallah, saya tidak tahu kenapa dari Indonesia itu. Masuk ke sana, Hajar Aswad cium sambil kopianya dicabut, digosok-gosok. Kenapa? Bapak gosok, wangi. Ya pastilah wangi. Coba kalau Hajar Aswad sudah dikasih minyak wangi, jutaan orang yang cium, bau tidak? Ya pastilah. Perintahnya disuruh cium, maka dibuguhi minyak wangi. Perintahnya itu kata Umar. Hanya dicium. Tidak lebih yang lain. Ada yang datang bawa gunting, bukan untuk halul. Untuk apa? Gunting kiswah. Kain dibuat di Mekah, menghiasi kaab di gunting, dibawa pulang jual. Sampai ratusan juta jadi jimat. Ini apa ini? Dari mana kain bisa memberikan manfaat saudaraku? Pakai akal sehat sebagai manusia. Ini gimana sih? Tapi seperti itu. Sampai kemana ada jemaah umroh kita ditangkap sama polisi Saudi, gara-gara dia gunting kiswah kaab besar. Biasa ada yang gunting kecil ya. Ini enggak, gunting besar sama dia. Tangkap masuk penjara. Ini ngaurin ya, itu apa? Jadi salahnya, ini enggak boleh. Jadi kaab itu berapa kali mau rubuh direnovasi loh. Saya waktu masing-masing sana pernah kerajaan Saudi renovasi. Ditutup seperti bangunan kita. Ditutup biasa pakai triplek. Lalu direnovasi, diperbaikin. Biasa. Itu bangunan biasa. Cuma dia simbol yang Allah suruh jadikan sebagai qiblat. Perintah Allah di sini. Bukan karena kasus rumahnya. Penting ini ya. Sama dengan orang juga waktu saya masih mahasiswa di mati ini. Ini sedikit saya tambahkan saja. Supaya lebih jelas. Untuk kami masih mahasiswa di Madinah. Itu sering kali setiap tahun ditawarkan mahasiswa Indonesia untuk kerja. Menjaga depan kuburan nabi. Jadi nanti kalau ada jemaah haji. Diingatkan hati-hati. Pak, di sini. Ibu cuma sekedar salawat saja. Baca salam nabi terus pergi. Enggak boleh berdoa menghadap kuburan. Hadapnya qiblat. Karena kan kuburan nabi membelakangi qiblat. Kalau dari depannya. Maka kadang-kadang subhanallah. Kalau kita lalai sedikit. Bapak-bapaknya itu surubannya digosok-gosok. Kopinya digosok-gosok. Ini di pintu kuburannya nabi ini. Kalau ditanya kenapa. Dia bilang ini berkah. Berkah dari mana ini? Ini besi. Besi ini. Seperti besi masjid ini. Untuk memperindah. Tutup supaya orang tidak sembarangan masuk. Itu saja. Bukan di situ berkah. Berkah itu menjalankan sunnah nabi. Perintah nabi. Iya. Kenapa keluar dari fitrah itu? Ada yang lebih parah. Nyurat ke nabi. Nah iya. Jadi di kuburannya nabi itu ada lubang. Diuras. Kertas diputar-putar. Printer kecil dilempar. Kalau kita lalai sedikit dilempar ke dalam. Selesai musim haji disapu tuh. Dalamnya sudah macam-macam bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasa Urdu. Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Bugis. Ada bahasa Jawa. Ada uh macam-macam. Isinya apa ya? Rasulullah mudain jodoh saya. Ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ini kalau Rasulullah hidup dimarahin tuh. Gimana minta sama orang mati? Nabi SAW bilang sama mas kubunya Ibn Abbas dalam hadis Bukhari. Wahai anak kecil. Kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah. Kalau seandainya satu kaum ingin menyusahkanmu. Dan Allah tidak ingin kau tertimpa. Kau tidak akan tertimpa kesusahan itu. Walaupun mereka semua merumunimu. Ini satu Jakarta mau susahin kita. Allah tidak mau kita tertimpa. Tidak bakal kena. Dan kalau seandainya satu kaum ingin kemudahan untukmu. Ada sesuatu yang ingin mereka berikan kepada kamu. Dan Allah tidak ingin kau dapat. Kau tidak akan dapat. Walaupun mereka berusaha memberikan. Ini sudah. Sabda Nabi SAW dan kata Nabi. Sesungguhnya semua sudah ditulis di lohil mahfud. Semua ya tulisannya sudah kering. Tintanya. Dan bukunya sudah ditutup. Selesai. Takdir di atas tidak akan berubah. Ini dia jelasin. Kembali kebahasan tadi. Jadi Kaabah kasuistiknya karena perintah Allah. Tidak lebih dari itu. Jadi jangan kaget. Kenapa Kaabah diorinovasi ya? Memang diorinovasi. Kalau tidak rubu. Yang kedua. Ternyata Syekhnya. Ini kandar-kandar pada Syekh tadi. Syekhnya ini rupanya mengikuti perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan. Maksud saya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang dihubungkan dengan agama. Jadi ternyata penelitian terakhir itu. Hewan. Daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Itu bisa mentransfer sifatnya hewan itu. Itu penelitian yang terakhir. Maka ternyata. Adanya larangan-larangan dalam Islam. Untuk memakan hewan-hewan yang buas. Yang bertaring. Itu bisa mentransfer sifatnya. Dan babi ini ternyata. Selain makan kotoran. Selain punya cacing pita. Dan beragam macam masalah dalam hidupnya. Itu Allah SWT juga memberikan kejelasan kepada kita. Tentang karakter. Ada sifat buruknya. Jadi itu berbahaya. Syekhnya tunjukkan kepada kita. Dia bilang pada panitia. Tolong panitia datangkan. Tiga ekor babi. Dan tiga ekor ayam. Jadi contohnya kan babi sama ayam. Dua jantan. Satu betina. Naikkan babi dulu. Dinaikkanlah babi dua ekor jantan atau betina. Dan diperlihatkan di atas panggung. Kebetulan orang lihat semua nih. Ternyata ada satu sifat. Jantan babi ini. Kalau dia berdekatan sama jantan yang lain. Dan ada betinahnya. Jadi istilahnya. Ini babi A dan babi B. Ini si babi C si betinanya. Babi B ini adalah suaminya babi si C. Nah ini ada babi A. Yang disebelahnya dia jantan. Ternyata kalau jantan sama jantan berdekatan. Dan ada istrinya si jantan yang satu ini. Itu dia saling merangsang jantan sama jantan dulu. Lalu dia menggauli istrinya sendiri. Kemudian dia kembali merangsang temannya untuk menggauli betinanya dia. Itu terjadi depan mata. Jadi jantan sama jantan saya merasa. Dan dia biarkan istrinya digauli oleh jantan yang lain. Sudah dilihat? Katanya sudah lihat? Turunkan. Naikkan ayam. Ayam naik. Dua jantan atau betina. Apa yang terjadi? Yang jantan bersaing. Dan yang menang akan mempertahankan betinanya. Mustahil disentuh oleh jantan yang lain. Sampai dia mati. Gitu kan? Kata sheikhnya. Sudah lihat? Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu. Kami seperti ayam itu. Nah kan tadi perumpamannya babi sama ayam. Gitu kan? Artinya kita dalam Islam punya mahram. Istri kita gak boleh sembarangan orang lihat. Sodari, ibu. Gak boleh. Mau datang nikah. Kalau maksudnya anak atau ibu kita, dia datang lamar. Ada syaratnya, peraturannya. Harus ada mahar. Ada kalimat akad. Ada saksi. Ada wali. Baru bisa. Itu pun cuma dia sendiri. Gak boleh orang lain. Gak boleh satu perempuan dikeroyokin. Kan gak boleh. Gak ada monoandri dalam Islam. Gitu kan? Tidak ada. Dilarang. Poliandri maksud saya. Tidak ada poliandri. Yang ada poligamiman. Tapi poliandri gak ada. Itu kan dilarang dalam Islam. Jadi kita lihat di sini bagaimana sheikhnya memberikan gambaran. Ini, kalau kita faham, teman-teman sekalian, ternyata Allah az-zajal mengharamkan sesuatu dan memerintahkan sesuatu yang pasti baik buat kita, kita selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.